Sudah, sudah ya? Sudah. Oke, siang ini kita akan coba diskusi perihal produksi benih kelapa sawit, prospek dan tantangannya. Sebetulnya saya bukan seorang ahli teknologi benih, karena agak bercampur dengan urusan ke manajemen untuk sudah 6 tahun atau 7 tahun belasangan ini karena sudah tidak murni lagi lah sebagai seorang peneliti karena sudah banyak berkimpung di manajemen. Tapi nanti saya mohon bantuannya dari Bapak dan Ibu Dostain untuk mengkoreksi apabila ada yang salah untuk kurang cepat dalam pemaparan. Oke, produksi benih kelapa sawit, prospek dan tantangannya. Dari data saya tadi, seperti yang telah disampaikan oleh Ibu Nenis, ini kembali ke kampus, kembali ke kampung. tempat saya dilahirkan lah. Fakultas Pertanian dan Fakultas Andalas. Kemudian saya sekarang ada di Palma Intilestari, sebuah perusahaan produsen benih kelapa sawit, yang berada di Riau. Nah, ini yang kita sepakat dulu semua. Hidupan bermula dari benih yang berkualitas dan kembali ke kelapa sawit, ini ada diagram laju pertumbuhan dari luas lahan dan produksi oil yield mulai dari 2008 sampai 2009. Akan tetapi, produktivitas dari minyak kita itu hanya 3 sampai 3,5 ton per hektare per tahun. Ini memang masih sangat rendah lah. Nah, sekarang kita akan coba melihat dari data tahun 1960-an sampai tahun 2020. itu perihal breeding program yang ada di Indonesia. Pada saat sekarang ini, mungkin kita sudah bisa mencapai 36 ton TBS per hektare dengan ekstraksi yang sekarang yang mungkin kita bisa capai itu di tingkatan 29 persen dan oil yield ton per hektare itu bisa di angka 10. dari sebelumnya kalau kita jauh flashback tahun 1960-an itu hanya di 4,3 ton oil yield kita. Nah, sekarang kita melihat potensi dari produksi minyak lapas sawit ada tabel berdasarkan kelas atau pengelompokan dari tiap-tiap kegiatan kita sebenarnya di sebelah kanan itu ada breeding performance dari kapas sawit. Nah, di sebelah kiri itu kita di Indonesia masih di bawah 3,3 ton oil yield per hektare per tahun. Nah, sementara kalau kita bandingkan antar negara itu kita masih di bawah di bawah Koko Dugini yang ada 4 ton oil per hektare per tahun. Nah, sementara kalau kita bandingkan dengan kegiatan kita itu secara hasil secara teori seperti halnya yang tertara dalam KORLI itu yang mungkin sangat mungkin diperoleh di kapas sawit itu adalah 18,5 ton per hektare per tahun. Nah, sementara untuk kegiatan-kegiatan riset itu ada base individual base individualnya adalah dari pohon individu terpilih itu bisa 14,9 ton sampai 15 ton oil yield per hektare per tahun. Nah, jika kalau kita bandingkan potensi ya atau kegiatan riset yang sangat terbuka itu adalah dari 18,5 dengan perbandingan 3,3 Indonesia bisa di 3,3 sementara secara teori secara hasil teori itu ada di 18,5 ton per hektare per tahun. Jadi, gapnya cukup besar untuk peluang kita melaksanakan kegiatan. Nah, ini dari Bernat itu misal kita sekarang melihat kelapa sawit itu dari ketebalan cangkang. Nah, ketebalan cangkang ini awalnya itu berasal dari The Congo Theory oleh Bernat itu ada lembaga penelitian dulu di Congo 1933 itu dari persilangan dari open kolinasi tenera awalnya akhirnya didapatkan sebuah hipotesis hipotesa semua dura jika disilangkan dengan visifera akan memberikan 100% tenera. Nah, ini sebetulnya ilmu yang sudah sangat lama yang sangat di didemonstrasikan oleh Bernat dan Van Der Weyen tahun 1941 sehingga kita untuk kondisi sekarang mempergunakan bahan tanam dari dura persilangan dengan visifera dimana untuk dura itu dipengaruhi oleh gen penjandi SH plus untuk cangkang yang tebal sementara visifera itu tidak ada cangkang kemudian dari gen penjandi SH minus kemudian tenera itu adalah predominant dari SH plus dan SH minus dimana kedua-dua gen tadi terekspresikan nah seperti yang disampaikan tadi bahan tanam kekinian itu adalah kesilangan antara dura dengan visifera dengan bahan tanam untuk masa yang akan datang itu adalah clonal seed clon tentunya dan pasti dekalite nah sekarang masuk ke memperoleh benih unggul memang sangat memakan waktu untuk pergiakan semua pemulihaan di tanaman perkubunan terutama lepas sawit karena program pemulihaan saja itu memakan waktu 15 tahunan untuk satu siklusnya saja kemudian pengamatan generatif dan analisa tandan dan minyak itu bisa 5-10 tahun kemudian kemudian sistem produksi benih itu makan waktu 8-9 bulan nah ini dapat kita bayangkan begitu panjangnya waktu untuk memperoleh semua benih unggul di tanaman kelapa sawit nah sekarang perihal produksi benih kelapa sawit seperti yang tadi disampaikan hasil dari pemulihaan kemudian kita lakukan produksi benih mulai dari persilangan hingga kegiatan pemataan dormansi itu kegiatan memakan waktu sekitar 8-9 bulan nah ini adalah plot chart yang yang agak detailnya ini dimana ada ketua jantan yaitu adalah visi vera dan ada ketua bertina nah nanti akan ada apa ada penjelasan detail berikut dengan videonya perihal dari kegiatan-kegiatan yang ada di plot chart ini nah sekarang masuk di kegiatan di lapangan perihal persiapan polen atau serbuk sari dimana ada ketua jantan yaitu pohon visi vera dimana visi vera tadi adalah buah kita berdasarkan perbedaan yang tadi itu tidak memiliki cangkang dan yang kita ambil dari pohon visi vera itu adalah bunga jantannya sebagai sumber polen kemudian polen kita analisa polen sehat yang akan kita gunakan sebagai sumber pejantan yang akan kita silangkan atau kita kawinkan dengan bunga betina yang dari dura nah ini adalah proses penyungkupan pada bunga betina yang ada di pohon dura seperti seperti yang kita ketahui tadi dura adalah yang bercangkang tebal dan itu yang kita ambil sebagai bunga betinanya nah sehingga nanti di proses produksi benih itu itu perbanyakannya itu ada di pohon dura nah bunga betina sebelum mekar itu kita sungkup untuk kemudian kita lakukan penyerbukan sewaktu bunga betina tadi sudah mekar atau antesis di dalam sungkup nah 15 hari setelah penyerbukan bek atau sungkup itu dibuka karena dipergirakan setelah waktu 15 hari ini tidak akan ada lagi polen-polen liar yang akan menyerbuki bunga-bunga yang ada tadi bunga betina yang ada di kondura tadi nah setelah 5 bulan penyerbukan tandan benih sudah bisa kita panen untuk selanjutnya kita bawa ke sheet processing unit namanya dari tandan benih tadi kita lakukan pencacahan atau perontokan buah dari batang tandan seperti yang tertera pada janggar itu pemisahan buah spiklet dan tentu adanya sampah nah selanjutnya dari buah yang tadi atau berondolan kalau biasa bahasa kita kemudian kita lakukan pengupasan dimana kulit buah mesok apinya kita buang dalam maksudnya nanti kita akan mendapatkan hanya bijinya saja nah ini proses diperhatikan dan untuk selanjutnya benih tersebut kita bersihkan tandan kita cuci nah setelah kita cuci benih-benih tersebut akan kita hitung dalam setiap tandan itu akan berjumlah berapa nah untuk selanjutnya adalah kegiatan pemacaan dormansi pemacaan dormansi itu di industri produksi benih ke pacawit yang saat sekarang ini diakukan itu adalah dengan menginapkan suhu tinggalan 39 plus minus 1 suhu 40 derjat selama 40 sampai 60 hari jadi benih-benih diletakkan di ruang hot room namanya ruang panas selama 60 hari dengan suhu 40 derjat celcius dan setelah itu benih kita pindahkan ke ruang perkecambahan dan setelah dua minggu maka benih tadi akan berkecambah nah bagaimana kecambah ke pacawit yang baik itu itu adalah lumula dan radikula dapat dibedakan secara jelas tumbuh sempurna dan berlawanan arah dengan masing-masing panjang pulmula dan radikula itu dikasih dari dua centimeter dan tentunya benih segar dan tidak berjamur kecambah terakhir itu tentunya di luar dari yang tadi itu tumbuhnya membengkok radikula dan tumulanya tumbuh searah atau hanya mempunyai calon batang saja atau pulmula saja atau bahkan hanya punya aktarnya saja radikula kemudian di benih itu ada tumbuh jamur dan bayu secara visual nah ini adalah gambar dari pecambah normal dimana banyak benih berbah sawit itu yang tumbuh double tone atau dua bakal radikula dan tumulah ini adalah kecambah normal kemudian ini adalah kecambah abnormal yang nanti yang diseleksi akan kita aktir atau kita tidak pakai nah jadi ini pecambah abnormal yang lebih detailnya nah ini ada sedikit video bagaimana produksi benih lapas sawit ini adalah lokasi tempat kami PT Palma Intel Sekarif yang ada di Kabupaten Kampar material ini adalah gedung SPU riset dan PT Palma yang telah hari berada nah ini ini adalah proses reproduksi pecambah paling cepat di setiap setengah bulan setiap bulan nah ini adalah peralatan yang digunakan dalam kegiatan isolasi bunga jantan yang ada di Ponsusifera ini adalah proses penyukupan atau isolasi dari bunga jantan bunga jantan sebelum mekar itu kita isolasi dan kemudian kita sungkup dengan menggunakan beg kulinasi nah setelah bunga jantan antesis kita adakan kegiatan panen bunga jantan yang terlihat di video bunga jantan pun kita panen dan menurunkannya sangat hati-hati nah kemudian bunga jantan tadi kita bawa ke laboratorium Poland dalam rangka pengujian viabilitas Poland masuk serbuk sarinya di ayat dan kemudian diambil beberapa sampel dalam kemudian viabilitas Poland maaf kemudian kegiatan persiapan Poland nah selanjutnya polen tadi dibawa oleh polinator untuk proses penyerbukan pada bunga bertina yang ada di pohon dura ini adalah proses penyerbukan ini adalah proses penyerbukan hubungan bertina nah kemudian identitas kelihatan kelihatan tetap dicatat dan setelah 15 hari diandalkan pembukaan suku dan pemasangan label dan kembali dicatat hal identitas dari nah ini adalah kegiatan panen tanden bening setelah tanden bening tadi berusia 5 bulan jadi beda dengan panen TBS di kebun komersil dimana kami kami dipersebut itu tidak sampai dengan tanda tersebut membrodo kita nanya dilakukan panen setelah matang fisiologis saja itu terasa di umur 5 bulan nah kemudian tanda-tanda ini kita bawa ke sheet processing unit untuk dilakukan pencacahan seperti yang ada di bar ini kegiatan pencacahan atau perontokan buah dari batang tanda nah kemudian dilakukan pengupasan dimana mesokap atau kulit buah itu kita buang dan akhirnya hanya tinggal bijinya saja nah seperti kelihatan tadi tidak semua dari kulit dunia bisa bersih dan kita lakukan pembersihan dan sok ati nah ini adalah kegiatan pendapatan kelebes penciptian nah untuk selanjutnya benih kita bawa ke ruang tanes atau tonot room dimana bersuhu lebih kurang 40 derajat persius tadi selama 2 bulan dan kita juga selalu melakukan pengukuran kadar air dimana benih yang kita masukkan ke hot room dan keluar dari hot room kita harus pastikan kadar airnya tercapai dan setelah dari ruang hot room kita masukkan ke ruang perkecambahan dan kemudian setelah 2 minggu itu kecambahan sudah bisa tumbuh sekitar 50% ini ini ada ruang penyimpanan kecambah dan untuk selanjutnya kecambah kita salurkan kepada konsumen kecambah 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 Nah seperti yang tadi digambar di video Time frame proses produksi Dengan paling cepat itu 7,5 bulan Mulai dari kerja tadi lapangan Proses polinasi hingga perkecambahan Dan ini adalah Worksheet ya Worksheet dari time frame Worksheet ini adalah dasar Dari Jika kita nanti akan membuat Suatu time frame itu dalam suatu program Dengan yang paling basic itu Hanya dengan Excel saja Tapi worksheet ini adalah yang sangat penting Biar dari 26 kegiatan tersebut Tidak overlap Nah jadi disini juga merupakan suatu tantangan Untuk pembuatan program dari rangkaian kegiatan produksi benih Di mana time frame proses produksi tersebut Di lapangan itu sekitar 150 hari Di sheet processing unit Sekitar 60-75 hari Sehingga total 210-225 hari Nah sekarang Kita masuk ke Pemamparan prihal benih legitim Jadi yang tadi proses-proses yang kita Saksikan itu adalah proses dari Sebuah produksi benih yang Apakah benih legitim itu Itu benih yang diketahui jelas Induk betina dan jantanya Serta dihasilkan dari persilahan yang terkontrol Di mana proses pemulihan Itu paling cepat 12-15 tahun Kemudian ada rangkaian Pengujian pelepasan varietas Oleh Kementerian Pertanian Kemudian ada pelepasan kebun induk Dan kebun dan faun induk Juga oleh Kementerian Pertanian Diri Surah Diri Kementerian Pertanian Kemudian ada kegiatan produksi benih Di mana polan dari peserta terpilih Kemudian masuk ke Koordinasi penyerbukan Setelah 5 bulan kita pandai tanan benih Kemudian yang seperti disampaikan tadi Proses percambahan 3 bulan Di sheet processing unit Hingga terbentuklah germinated sheet Atau percambah Nah percambah jika kita salurkan Itu wajib disertifikasi oleh Badan sertifikasi Dan pengawasan benih Perkegunaan BPP 2MB Di setiap provinsi Pasti mempunyai unit ini Karena nanti Kecambah atau bahan tanam Yang akan disalurkan itu Akan diberi label biru Seperti itu Nah jika Benih tadi kita Besarkan Belum Kita tanam Ke polybag Kecil Ke pre-industri Itu butuh waktu Sekitar 3 bulan Dan ini juga Bisa kita salurkan Nantinya Benih yang ada di PN Di pre-industri Itu juga akan Disertifikasi Dan nantinya Pada tujuan akhir Yaitu adalah Benih Siap salur Pada usia 12 bulan Berarti dari Hasil Pendidikan di Main nursery Dan juga Jika benih Akan disalurkan Harus Disertifikasi kembali Dan diberi Label biru Nah ini adalah Rangkaian Dari Produksi benih Yang Legitif Nah sekarang Kita Kita Sampaikan disini Produsen benih Lepas sawit Di Indonesia itu Saat sekarang ini 2021 itu Ada 19 Jadi sudah cukup Banyak Sekali Produsen benih Yang ada Di Indonesia Dengan sebaran Seperti yang ada Di Labar Itu kami Di Riau Ada tujuh Kemudian Di Sumatera Utara Ada TPS Ada Sofido Ada Lonsum Ada PTP4 Ada SD Bakri Ada Perdan Bioscience Nah Di Jawa Juga ada Itu depannya Di Bogor Di Sasaran Esan Maksari Dan Paling jauh itu Di Kalimantan Tengah Itu Gunung Teatra Ibu Kertiwi Nah ini adalah Kita ada 19 Produsen benih Dengan 58 Varitas Apunggul Lepas sawit Nah ini adalah Distribusi Kecamba Lepas sawit 2012 Hingga 2020 Dimana Di 2020 Benih Lepas sawit Yang disalurkan Dari Produsen Kita Semua produsen Kecangan Berkisar 87 Juta Putir Dengan Potensi Kami Ke 19 Tadi Itu ada 750 Juta Putir Masih Sangat Masih Sangat Jauh Mencara Potensi Dengan Produksi Jadi Produksi Dari Total Semua Produsen Benih Berkisar Itu ada Di 250 Juta Putir Tahun 2020 Produksi Kita Semua Ada Di Angka 87 Juta Sekarang Target Pasar Kecampah Kelpast Sawit Ini Dari Tiga Tahun Terakhir Data Dari Kami Dari Forum Komunikasi Produksi Benih Kelpast Sawit Itu Ada Pergeseran Dimana Potensi Pasar Kecampah Kelpast Terbesar Untuk Saat Ini Adalah Penangkat Untuk Program Permajaan Sawit Rakyat Sekitar 60 22% Itu Potensi Pasar Itu Ada Di Penangkat Mulai Tahun 2017 Pemerintah Melalui Badan Dana Pengelola Kecampah Sawit Itu Mengadakan Program Permajaan Sawit Rakyat Dimana Di Tahun 2021 Ini Target Program Remajaan Itu Ada Di Angka 750 Hanya 200 Hektar Saja Jadi Program Berjalan Sangat Telan Jadi Dari Total 500 Hektar Itu Baru Terrealisasi Hanya Ditorasi Baru Nah Sekarang Perihal Tantangan Nah Apa sih Tantangan Yang ada Di Industri Baru Sawit Nah Yang pertama Itu Adalah Pematan Dormansi Nah Seperti Yang tadi Disampaikan Pematan Dormansi Itu Memutukan Waktu Sekitar Tiga Bulan Salah Satu Ambatan Dalam Meningkatkan Produksi Benih Adalah Dengan Keras Dan Kebal Nucangkan Karena Diambil Dari Indukan Dura Sehingga Benih Bersifat Dorman Dan Diperlukan Perlakuan Khususus Agar Benih Dapat Berkicampah Dengan Cepat Nah Seperti Yang tadi Dipaparkan Kegiatan Rutin Di Industri Benih Itu Adalah Memberikan Kelakuan Suhu Kering 40 Dersus Selama 2 Atau 3 Bulan Nah Hal Ini Tentu Menjadi Tantangan Bagi Penguruti Dan Akademisi Untuk Melakukan Kajian Dalam Pematahan Dormansi Nah Yang Kedua Itu Adalah Benih Abnormal Seperti Yang tadi Sampaikan Peningkatan Benih Abnormal Itu Tentunya Akan Menurunkan Daya Kecabah Hingga Akan Menurunkan Produksi Benih Nah Kejadian Abnormal Dipengaruhi Oleh Banyak Faktor Serta Kompleksitas Yang Cukup Tinggi Mulai Dari Metode Penyimpanan Pollen Dan Waktu Lama Penyimpanan Terus Kurangnya Kelembaban Di Ruang Panas Nah Hal Yang Sangat Unik Di Hot Room Itu Adalah Kita Memberikan Suhu Panas Tapi Kelembaban Juga Harus Tinggi Nah Hal ini Akan Mempengaruhi Kadar Air Yang Terlalu Tinggi Di Dalam Ruang Panas Tadi Nah Makanya Sebuah Rangkaian Siklus Tadi Siklus Dalam Pematan Normansi Itu Sesuatu Hal Yang Sangat Menarik Sebetulnya Yang Yang Dapat Dikaji Lebih Mendalam Dan Detail Lagi Dan Ini Adik-adik Dari Agro Teknologi Yang Melakukan Kejahatan Penelitian Di tempat Kami Itu Dari Januari Sampai Juli 2020 Dengan Topik-topik Penelitian Berdasarkan Dari Hasil Diskusi Antara Pihak Usahaan Dengan Pihak Kampus Seperti Yang Terterah Itu Mulai Dari Kajian Ini Sebetulnya Kajian Awal Dan Sangat Banyak Terbuka Peluang Untuk Merantikan Dari Penelitian Adik-adik Ini Dan Silahkan Kami Welcome Untuk Melakukan Penelitian Di tempat Kita Nah Kemudian Tantangan Tantangan Yang Ketiga Walaupun Sumber Benih Kelapa Sawit Itu Sudah Banyak Sudah 19 Produk Benih Tapi Dari Hasil Survei Pusat Penelitian Kelapa Sawit 2021 Justru Persentase Responden Untuk Menjawab Telah Menggunakan Bahan Tanam Ilegitim Di Semasa Barat Itu Justru Cukup Tinggi Ada Yang 63% Itu Menggunakan Responden Menjawab Menggunakan Bahan Tanam Ilegitim Walaupun Yang Paling Banyak Ada Ada Di Sumatera 26% Dari Petani Menjawab Kalau Kebun Mereka Itu Menggunakan Bahan Tanam Yang Ilegitim Nah Ini Tentunya Semakin Banyak Menggunakan Bahan Tanam Ilegitim Itu Akan Mempengaruhi Keproduksi Dan Keproduksi Minyak CPO Nantinya Nah Apa Itu Benih Ilegitim Itu Kebalikan Dari Legitim Tadi Dimana Indukan Jantan Itu Tidak Kita Ketahui Sumber Dari Mana Yaitu Terjadi Dari Pre-kondinasi Kemudian Akan Membentuk TBS Dan Buah Segar Yang Ada Kebun Komersil Nah Dari Kebun Komersil Ini Nanti Kita Akan Sering Melihat Kalau Ada Pentosan Atau Kepulan Biasanya Kami menurut Seperti itu Yang tumbuh Di Area Perkebunan Dan Itu Yang Akan Dijadikan Bibit Yang Akan Ditanam Ke Pulleyback Dan Selanjutnya Akan Dijadikan Bahan Ini Adalah Satu Siklus Dari Kentosan Nah Sementara Nah Yang Sekarang Yang Banyak Tika Komun Itu Adalah Dari TBS Itu Kemudian Dilakukan Kematahan Normansi Seperti Kegiatan Tadi Tapi Bersumber Dari Benih Yang Bersumber Dari Tandan Buah Segar Nah Sehingga Akan Menghasilkan Kecambah Juga Derminat Seed Dan Akan Dibibitkan Kembali Nah Ini adalah Proses Dari Benih Ilegitim Dimana Benih Ilegitim Bersumber Dari Dizi Atau Benih Yang Dari Tandan Buah Segar Nah Nah Hal Ini Masih Sangat Banyak Kita Kemudian Di Perkebunan Misarakat Yang Menggunakan Bahan Tanam Yang Bersumpah Dari Benih Ilegitim Ini Juga Tantangan Bagi Kita Tenggung jawab Dari Kita Bersama Dalam Artian Edukasi Ketani Tentang Penting Dan Perlunya Menggunakan Bahan Tanam Yang Legitim Nah Apa Si Yang Akan Peluang Kemunculan Tipo Kelapa Sawit Dari Hasil Repolinasi Di Lapangan Kita Lihat Yang Paling Bawah Yaitu DPN Dura Pispera Yaitu Tenera Dan Tenera Itu Itu Akan Kembali Sifat Dura 25% Kemudian Tenera 50% Dan Pispera Seperti Sifat Induk Ketua Jantannya 25% Dari 1 Banding 2 Banding 1 Inilah Inilah Bahayanya Kalau Kita Menggunakan Bahan Tanam Dari Benih Ilegitim Berarti Terjadi Persilengan Antara Tenera Dengan Tenera Dan Menghasilkan 25% Kembali Sifat Induk Ketina 50% Tenera Itu Dan 25% Adalah Kembali Bersifat Ke Indukan Jantan Pispera Nah Ini Hal Yang Sangat Menarik Sebetulnya Karena Banyak Hal Yang Bisa Kita Belajari Dari Perbandingan Dua Grafik Ini Yaitu Jumlah Benih Ilegitim Persis Luas Lahan Jadi Peningkatan Luas Lahan Di Indonesia 2011 Hingga 2020 Itu 7.39 Juta Hektar Dengan Kami Jumlah Total Bahan Tanam Dari 19 Benih Itu Hanya 1,02 Milyar Butir Atau Jika Dikonversi 1 Hektarnya 200 Butir Ditambah Itu Hanya Bisa Mencukupi 5,12 Juta Hektar Jadi Ada Selisih Ada Margin 2,2 Juta Hektar Lahan Lapasawit Di Indonesia Itu Yang Menggunakan 454 Juta Butir Dari Legitim Nah Itu Dia Dari 454 Juta Butir Asalnya Dari Mana Ini Lumpakan Apa ya Tanggungjawab Kita Bersamalah Untuk Dalam Pemberian Edukasi Ke Petani Dan Ini Juga Suatu Hal Yang Sangat Menarik Sebetulnya Untuk Menelusuri Ke Kebun Petani Siapa-siapa Saja Yang Menggunakan Benih Ilegitim Dan Sekarang Program Pemerintah Di Permajan Sawit Rakyat Adalah Salah Satu Programnya Mengganti Bahan Tanam Ilegitim Dengan Bahan Tanam Ilegitim Seperti Dan Peluangnya Sangat Besar Apalagi Di Sumatera Barat Tadi Berdasarkan Kajian Dari PPKS 68% Petan Dengan Menggunakan Bahan Tanam Ilegitim Nah Oke Sudah Selesai Mungkin Kita Lebih Ke Diskusi Saja Ibu Neni Dan Bapak Ibu Adik-adik Sekalian Terima kasih Atas Waktunya Kembalikan Ke Ibu Neni Sebagai Moderator Terima kasih Banyak Oke Terima kasih Banyak Pak Reza Sudah Memaparkan Dengan Panjang Lebar Bagaimana Proses Untuk Menghasilkan Bibit Yang Legal Bibit Yang Bersertifikat Mulai Dari Penyeleksian Pohon Induk Bagaimana Persiapkan Serbuk Sari Bagaimana Pematahan Normansi Sampai Bibit Siap Salur Terima kasih Banyak Pak Reza Sangat Bagus Mudah-mudahan Yang Dari Mahasiswa Ini juga Ada Mata kuliahnya Produksi Benih Ini Pak Reza Mudah-mudahan Mereka Semakin Paham Langsung Juga Ada Tadi Videonya Sekali Lagi Terima Kasih Banyak Pak Reza Mungkin Untuk Yang Ingin Bertanya Disilahkan Sebelum Yang Lain Bertanya Ini Ada Satu Pertanyaan Ini Pak Reza Dari Bu Dini Atau Bu Dini Mau Langsung Juga Boleh Ada Bu Dini Disini Boleh Langsung Aja Bu Dini Bertanya Sama Pak Reza Gimana Bu Dini Kalau enggak Dibacakan Aja Pak Reza Agak Bu Dini Ini Bu Dini Menanyakan Pak Reza Setelah Panen Polen Berapa Lama Ketahanan Penyimpanannya Biar Tetap Segar Serta Bagaimana Cara Penyimpanan Polen Tersebut Yang Kedua Bagaimana Cara PT Palma Intilestari Menjaga Agar Tidak Ada Benih Palsu Yang Beredar Di Masyarakat Yang Nanti Atas Namakan Dari PT Palma Intilestari Mungkin Itu Pertanyaan Dari Bu Dini Mohon Pak Reza Menanggapinya Terima Kasih Pak Reza Sambil Menunggu Pertanyaan Dari Yang Lai Jadi Menjawab Dulu Ibu Nini Silahkan Pak Reza Untuk Ibu Dini Terima kasih Atas Pertanyaannya Serihal penyimpanan Polen Dan Berapa Lama Waktu Yang Dibutuhkan Untuk Sebuah Polen Itu Sendiri Sebetulnya Kalau Polen Itu Langsung Kita Simpan Itu Bisa Tiga Tahun Dengan Proses Kebiasaan Penyimpanan Itu Tentu Dengan Suhu Di bawah Minus Empat Terjat Telsius Nah Jika Kalau Polen Langsung Kita Gunakan Itu Paling Banyak Hanya Lima Kali Buna Lima Lima Kali Pakai Setelah Itu Menurut Kajian Kami Itu Meningkatkan Benih Normal Matanya Benih Itu Polen Itu Paling Banyak Kita Gunakan Hanya Lima Kali Dalam Satu Sandan Bunga Jantan Itu Dapat Polen Terus Sekitar 60 Sampai 120 Gram Nah Itu Paling Banyak Kita Hanya Gunakan Itu Lima Kali Walaupun Ada Apa Bukan SOP Tapi Suatu hal Yang Bakul Itu Di bawah 50% Dari Kabilitas Polen Polen Wajib Diakhir Seperti Itu Kalau penyimpanan Penyimpanan Bisa Tahan Tiga Tahun Tapi Sewaktu Tiga Tahun Sebelum Digunakan Kita Uji Lagi Fabilitasnya Dan Perihal Benih Falsu Dari PT Palma Intel Lestari Nah Kalau Kami Salah Satu Taratnya Menyalurkan Benih Terutama Ke Petani Itu Adalah Jika Pertama Kali Membeli Itu Kami Wajibkan Petani Itu Datang Menjemput Itu Itu Dari Sisi Birokrasinya Benih Kami Memang Tidak Ada Pakai Tulisan Di Benihnya Merak Kepil Atau Yang Lain Tapi Kami Dalam Rangka Mutus Tadi Benih Pasu Yang Mengatakan Pertama Pertama Jelas Hari Pada Pembeli Yang Pertama Kali Membeli Itu Kami Wajibkan Mereka Tuntuk Datang Seperti Itu Mungkin Itu Oke Terima 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 Reza Budi Ini Tadi Pak Reza Sudah Menjelaskan Bahwa Sebetulnya Polen Itu Bisa Lama Disimpan Bisa Sampai Dua Tahun Tiga Tahun Pada Suhu Minus Empat Derja Tapi Tingkat Abnormalitasnya Juga Meningkat Kalau Sudah Disimpan Kemudian Tadi Mengantisipasi Kalau Ada Nanti Beni-Beni Yang Legal Yang Sudah Dikeluarkan Oleh Perusahaan Itu Ada Proses Untuk Menjaganya Terima Kasih Pak Reza Mungkin Bapak Ibu Yang Lain Atau Adik-adik Mahasiswa Ingin Bertanya Berhubungan Dengan Silahkan Ini Ada Bu Ira Mau bertanya Ini Pak Reza Silahkan Langsung Bu Ira Terima kasih Bu Neni Assalamualaikum Warahmatullahi 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 Waalaikumsalam I'm a proud Teacher Today I I miss you For a long Time Bu Ini Bu Neni Saya Harus Panggil Pak Reza Ini Karena Belum Dirut Walaupun Dulunya Teringat Kita Peristiwa Tahun 98 Ya Pak Reza Peristiwa Huruhara Dulu Pak Reza Ini Telepon Saya Maghrib Bu Neni Menyampaikan Keadaannya Begitu Khawatirnya Beliau Sampai Mengabarkan Sendiri Ke Saya 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 Bangga Pak Reza Sudah Berhasil Alhamdulillah Ada Dua Pertanyaan Ini Pak Reza Mungkin Juga Saya Tidak Tau Ya Mudah-mudahan Terwakili Juga Di Para Mahasiswa Kalau Kita Mengamati Saya Mendengar Di pihak Petani Sawit Ini Jadi Kan Banyak Juga Ya Mungkin Persentasenya Saya Tidak Tau Persis Tapi Banyak Juga Petani Kita Yang Dalam Tanda Petik Tanpa Menyadari Mereka Menanam Bibit Yang Tidak Tersertifikasi Sehingga Sekian Tahun Tanam Ternyata Sawit Nya Mandul Kan Kasian Kita Sudah Rugi Waktu Biaya Menunggu Akhirnya Tidak Bisa Berproduksi Nah Pertanyaan Saya Bagaimana Sebaiknya Melakukan Edukasi Kepada Para Petani Sawit Agar Mereka Dalam Tanda Petik Sadar Bibit Unggul Apalagi Kan Sekarang Program Replanting Ya Pak Reza Sudah Banyak Kebun Kebun Sawit Yang Tua Yang Harus Diremajakan Bagaimana Bisa Mengedukasi Dan Menjamin Supaya Petani Kita Mengakses Ke Bibit Yang Tersertifikasi Yang Kedua Bagaimana Pengawasan Terhadap Produsen Bibit Individu Ini Kan Ada Individu Petani Yang Mereka Juga Membibitkan Sendiri Sawit Kemudian Mereka Jual Karena Saya Lihat Di Beberapa Daerah Kabupaten Itu Itu Banyak Petani Yang Di Pekarangannya Itu Bisa Ratusan Bibit Sawit Yang Mereka Jejer Itu Itu Aja Konsen Saya Pak Reza Terima Ibu Ira Terima Kasih Ibu Ira Jangan Kagok Pak Reza Terakhir Ujian Kompre Ya Bu Sangat Lama Waktunya Laka Dipanggil Bapak Oleh Seseorang Yang Sangat Lama Amper Gau Ibu 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 Laku H Untuk Edukasi Edukasi Ini Adalah Yang Masih Selalu Kita Lakukan Bu Ke Para Petani Petani Apalagi Dengan Andanya Program Kemajaan Sawit Rakyat Sekarang Yang BPD JPS Kalau Untuk Kami Di Riau Itu Adalah Kita Sudah Sampai Ke Marka Molecular Bu Jadi Kita Ambil Sampling Dari Kebun Petani Itu Dan Kegiatan Ini Juga Didanai BPDV Dan Beberapa Waktu Yang Lalu Ini Sempat Kami Diskusikan Prof. Aswaldi Sama Lagi Dari Nah Dapatian Sebenarnya Peluang Besar Untuk Kampus Dalam Hal Kegiatan Adanya Di Projek Projek Dari BPD PKS Ini Karena Salah Satu Konsernya Itu Mengganti Bahan Tanam Ilegitim Ke Buhan Tanam Yang Dari Produsen Benih Nah Apalagi Kita Di Kampus Juga Ada Laboratorium Bioteknologi Dan Buat Temer Mungkin Sekarang Untuk Masa Melukur Pembeda Lura Pisifera Dan Temera Juga Tidak Begitu Sulit Mungkin Seperti Itu Mungkin Bisa Lebih Ke Aplikatif Karena Di Damas Raya Juga Ada Kampus Tiga Kita Mungkin Lebih Konsen Kesitu Karena Banyak Sekali Program Kalau Kalau Untuk Kami Sendiri Sangat Banyak Menyalurkan Benih Ke Penangkar Di Damas Raya Dalam Permajan Sawit Rakyat Ini Berhubungan Dengan Tadi Adanya Petani Yang Menangkarkan Sendiri Nah Sebetulnya Kalau Petani Menangkarkan Sendiri Yang Kemudian Mereka Jual Itu Sudah Salah Bu Karena Di Dalam Suratnya Sendiri Itu Petani Hanya Untuk Konsumsi Sendiri Nah Sehingga Nanti Benih Yang Seharusnya Untuk Mereka Terus Mereka Jual Itu Kan Tidak Tersertifikasi Oleh BPD Sertifikasi Dan Penguasan Benih Perkebunan Walaupun Yang Kita Sadari PBT Itu Sendiri Juga Tidak Begitu Banyak Di Setiap Provinsi Nah Kalau Memang Petani Yang Nanti Akan Menak Mereka Tantakan Tidak Mereka Seluruh Sendiri Itu Sudah Pasti Sudah Pasti Tidak Ya Bukan Tidak Bener Memang Jalurnya Memang Tidak Boleh Seperti Itu Itu Bu Terima 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 Pak Reza Mudah 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 Kita Bisa Lebih Mengedukasi Supaya Jangan Ada Hutani Kita Yang Gagal Menanam Sekian Tahun Ternyata Tidak Bisa Produktif Tanamannya Bu Neni Ini Terkait Penjelasan Pak Reza Di Ujung Mengenai Marka Molekuler Ini Ada Pertanyaan Dari Nikolas Ini Nikolas Farel Dia Dia Bertanya Sejenetik Sejenetik Kira Nyambung Pertanyaan Si Farel Dengan Yang Barusan Dijelaskan Pak Reza Oke Bu Ira Makasih Bu Ira Ya Mungkin Ini Pak Reza Dari Mahasiswa Tidak Sampai Ke Bu Ira Ini Ada Nikolas Farel Wijaya Pak Reza Mahasiswa Agrotech Dia Ingin Menanyakan Bagaimana Prospek Produksi Benih Kelapa Sawit Apabila Faretas Yang Diproduksi Tersebut Berasal Dari Metode Rekayasa Genetik Ini Dari Mahasiswa Agrotech Ini Pak Reza Jadi Kalau Diperbanyak Dengan Metode Rekayasa Genetik Bagaimana Kira-kira Keluang Prospek Mungkin Itu Dari Mahasiswa Pak Reza Langsung Silahkan Pak Reza Kami Baru Malam Baru Kemarin Baru Kemarin Habis Jadi Kita Di Beberapa Perusahaan Dan Ada konsorsium Ada Konsorsium Oil Pump Genome Project Namanya Nah Seperti yang Kita Ketawi Genome Kapas Ketawi Ini Kan Baru Terpetakan Itu Gak Sampai 10 Tahun Belakangan Nah Projek Kita Yang Notuletnya Baru Tadi Pagi Saya Dapat Dari Rapat Kemarin Itu Adalah Perihal Ketahanan Ganoderma Nah Jadi Kita Untuk Saat Ini Di Reset Kelapa Sawit Itu Hanya Baru 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 Menggunakan Tools Marka Itu Sebagai Penyeleksi Nah Jadi Kami Seperti Ini Kita Di Indonesia Itu Ada 13 PBS Besar Perusahaan 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 Besar Suasa Terusaha Perusahaan Itu Berkumpul Dalam Suatu Konsorsium Nah Kita Nanti Itu Melakukan Kegiatan Itu Nanti Urunan Nanti Siapa Projek Ledernya Seperti Sekarang Itu Ketanda Ganoderma Projek Ledernya Dari Agro Sari Nah Nanti Kita Itu Akan Urunan Di Situ Baik Biaya Maupun Bahan Tanam Untuk Mencari Marka Kalau Sekarang Projek Kami Itu Ada Di Ketahanan Ganoderma Baru Sebatas Ketahanan Ganoderma Seperti Itu Tapi Tidak Menutup Kemungkinan Untuk Kekayaan Requestra Genetiknya Tapi Pasti Akan Kearah Situ Dan Tools Itu Adalah Di Teknologinya Tadi Tapi Apakah Sekarang Ada Tanaman Projek Genetiknya Masih Belum Walaupun Secara Pemintaan Owel Owel Pem Genom Projek Itu 10 tahun Bakangan Ini Sudah Terpekakan Semua Dan Itu Peluang Yang Sangat Besar Sebetulnya Di Bagi Para Penelit Ini Oke Pak Reza Terima kasih Banyak Atas Penjelasannya Jadi Nikolas Sudah Dijelaskan Pak Reza Bahwa Biotech Sekarang Yang Sudah Diterapkan Adalah Sebagai Alat Untuk Menyeleksi Terhadap Ketahanan Ganoderma Itu ya Pak Reza Jadi Itu Tools Jadi Biotech Itu Digunakan Untuk Menyeleksi Mana Yang Tahan Ganodermanya Jadi Dalam Arti Kata Terbuka Peluang Nanti Mungkin Ya Pak Reza Untuk Memanfaatkan Rekayasa Genetik Untuk Merakit Sawit Mungkin Yang Kadar Lemaknya Seperti Apa Atau Mungkin Bagaimana Proses Menghasilkan Bibit Sebagainya Segalanya Jadi Pada Saat Sekarang Baru Tools Untuk Penyeleksian Ya Pak Reza Mungkin Dari Bapak Ibu Yang Lain Kalau Masih Ada Yang Ingin Ditanyakan Berhubungan Dengan Produksi Benih Kelapa Sawit Ini Bu Neni Tadi Ada Si Abdi Marsela Mempertanya Dia Sudah Raisen Raisen Ya Abdi Terima kasih Bu Silahkan Abdi Kalau Ingin Bertanya Silahkan Kaudara Tadi Silahkan Karena Di chat room Ibu Tidak Lihat Ada Pertanyaannya Disini Silahkan Abdi Hafiz Abdi Ini Bu Silahkan Langsung Kalau Ada Ingin Bertanya Marcella Silahkan Mana Dia Kalau Ada Di chat room Bisa Juga Bucu Bacakan Ini Tidak Ada Ditulis Disini Pertanyaannya Silahkan Langsung Abdi Bu Nini Kalau Enggak Ada Boleh Saya Bertanya Oke Kalau Sambil Menunggu Siabdinya Tampil Lagi Silahkan Pak Prof. Suwadi Terima kasih Ibu Nini Sebagai Moderator Yang Pertama Pertanyaan Pertama Ini Seharusnya Yang Nanyain Bukan Saya Seharusnya Rian Ini Rian Hidayat Saya Enggak Tahu Kayaknya Hadir Dia Tapi Mungkin Mau Ketemu Reza Karena Pertanyaannya Ke Sosek Sosek Sebenarnya Pertanyaannya Dari Aspek Sosial Tadi Dikatakan Bahwa Sumatera Barat Angka Ilegitimatenya Tinggi Ada Sekitar 60% Saya Kira Kawan-kawan Sosek Yang Banyak Bergerak Dengan Sawit Ini Perlu Menjadi Perhatian Yang Cukup Serius Kenapa Demikian Karena Di Sumatera Barat Pertanyaan Kalau perusahaan Dibandingkan Dengan Proposisi Lain Tidak Terlalu Hebat Amat Kemudian Rakyat Yang Ikut Terlibat Dengan Sawit Juga Tidak Terlalu Banyak Tapi Kontribusinya Besar Sayangnya Angka Yang Memakai Benih Benih Ilegitim Tinggi Ini Seperti Yang Dikatakan Ibu Ira Tadi Ini Berarti Di Awalnya Ada Yang Salah Atau Memang Karena Sifat Orang Minang Banyak Yang Menggalih Duluan Karena Banyak Yang Yang Menggalih Duluan Ya Sudah Dia Pandai Meloge Petani Sehingga Akhirnya Benih Yang Ditanam Itu Sekian Tahun Ya Akan Banyak Sekali Efeknya Yang Terjadi Dan Ini Yang Yang Mungkin Yang Perlu Kita Apakan Saya Ini Apakan Saja Indikatornya Indikatornya Saya kira Bisa Dicari Mungkin Kembali Saya Ketakan Tadi Saya Dulu Sudah Ingin Penelitian Ini Tapi Karena Ranah Sose Kan Enak Enaknya Gini Kalau Saya Penelitian Pula Tentang Rendahnya Produksi Sawit Hubungan Dengan Edukasi Petani Tadi Itu Urusan Kawan-kawan Tapi Penyekatan Bidang Ilmu Ini Menyebabkan Kita Jadi Berhenti Ini Yang Satu Hal Yang Perlu Kita Apakan Sehingga Saya Tadi Saya Lihat Ada Rian Disini Saya Mohon Izin Dulu Karena Ini Ranah Nyarian Sebenarnya Sama Kawan-kawan Sosek Bisa Kita Cek Daerah-daerah Hasil Sawit Kemudian Petaninya Tidak Terlalu Terangkat Ekonominya Saya Kira Ini Bisa Jadi Indikator Jangan-jangan Mereka Memang Petani Sawit Tapi Sawit Yang Ditanam Itu Bukanlah Tanaman Yang Seharusnya Mereka Tanam Dengan Benar Kalau Kita Punya Data Itu Di Unan Saya Kira Itu Akan Bantu Sekali Ini Terutama Untuk Bantu Kita Bagaimana Kita Mempersiapkan Benihnya Yang Benar Oke Itu Satu Dari Aspek Apanya Dari Aspek Apa Namanya Ini Sosialnya Ya Mungkin Saya Saya Dalam Tanda Kutip Saya Mewakil Aja Kemudian Dari Aspek Benihnya Yang Yang Pertama Tentu Kami Berharap Ini Karena Disini Banyak Mahasiswa Kita Yang Mengambil Batakuliah Produksi Benih Termasuk Juga Yang Dari Damas Raya Saya Kira Pak Dede Ada Ya Pak Dede Hadir Tadi Mungkin Dari Damas Raya Lebih 50 Orang Ini Yang Yang Mengambil Batakuliah Produksi Benih Perkebunan Nah Ini Mahasiswa Biasanya Agak Malu-malu Juga Dia Nanya Saya Mau Kili Sajalah Ada Peluang Daripada Mereka Untuk Tahun Ini Untuk Penelitian Di Tempat Pak Reza Ini Saya Mau Kili Terutama Sekali Di Kepus Tiga Ini Karena Biasanya Kalau kuliah Dengan Saya Mereka Rajin Nanya Kok Dapat Kili Ketemu Sama Pak Reza Nggak Bisa Langsung Nanya Kalau Ada Tentu Seperti Apa Peluangnya Tadi Sudah Disampaikan Bahwa Persoalan Dormansi Di Seluruh Produsen Benih Sawit Di Indonesia Masih Jadi Masalah Abnormal Juga Masih Menjadi Masalah Itu Berangkali Yang Yang Pertanyaan Dari Saya Pribadi Ini Menyangkut Persoalan Awal Di Dalam Memperoleh Polen Atau Apa Nama Ini Tanaman Tetua Tetua Yang Lebih Tepatnya Tetua Yang Kita Pakai Itu Ini Ada Permasalahan Nggak Di Dalam Penyediaan Tetua Karena Yang Kita Khawatirkan Adalah Kita Menggunakan Beberapa Tetua Yang Mungkin Dalam Tanda Kutip Dia Sudah Mulai Terlalu Apalagi Terjadi Perubahan Perubahan Di Level Genetik Jadi Sampai Umur Berapa Kira-kira Yang Tetua Jantan Itu Bisa Kita Pakai Begitu Juga Yang Betinanya Sehingga Mudah-mudahan Ini Bisa Menjadi Salah Satu Apa Juga Apa Nama Ini Karena Saya Menduga Salah Satu Kemungkinan Munculnya Abnormalitas Itu Adalah Karena Tetua-tua-tua Yang Kita Pakai Itu Jangan-jangan Mereka Sudah Mengalami Semacam Perubahan Perubahan Genetik Yang Tidak Kita Sadari Sehingga Dia Memunculkan Kemudian Gambit Jantan Dan Gambit Betina Yang Dua-duanya Kemungkinan Besar Sudah Mempunyai Kelainan Kelainan Yang Bisa Nanti Diturunkan Menjadi Kejamaah Kejamaah Permal Yang Kira Kita Tanam Menjadi Tanaman Baru Itu Akan Lebih Berbahaya Hasilnya Mungkin Itu Saja Pak Reza Terima Kasih Bu Neni Assalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh Terima Kasih Banyak Pak Al Dari Aspek Sosialnya Juga Ada Dari Aspek Teknologi Benihnya Juga Ada Penyediaan Pond Indu Dan Juga Dari Aspek Kemungkinan Peluang Untuk Mahasiswa Kami Bisa Melakukan Penelitian Lagi Di tempat Pak Reza Terima kasih Pak Al Silahkan Pak Reza Bu Neni Bu Neni Nebeng Nebeng Dikit Bu Neni Silahkan Bu Irak Ini untuk Pak Reza Saya tertarik Dengan Pernyataan Pak Al Tadi Katanya Mahasiswanya Kan malu-malu Bertanya Kalau kuliah Dengan Pak Al Banyak Yang bertanya Karena Di kampus Tiga Ada mata Kuliah Produksi Benih Tanaman Perkebunan Mungkin Pak Al Nanti Kita mohon Kesedihan Pak Reza Satu Terdua Kali Tetap Muka Khususus Di kelasnya Secara daring Kan Kalau bisa Datang Alhamdulillah Saya akan Ikut Kedarmaseraya Nanti Ketemu Sekalian Memohon Kesedihan Pak Reza Kuliah Umum Tapi Di kelas Yang khusus Kalau ini Kan Public Jadi Mungkin Agak Malu-malu Mereka Itu Tampahan Dari Saya Makasih Bu Ya Pak Kalau Kedarmaseraya Pak Reza Langsung Oke Itu Oh Alhamdulillah Orang kepala dinas Seteman Baiknya Nanti Saya Ikut Kesanalah Ikut Menemanku Silahkan 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 Ada Pak Dede Mungkin Pak Dede Nanti Yang Memangkili Kampus Dega Ini Oke Makasih Bira Pak Silahkan Pak Reza Untuk Menanggap Ya Makasih Ibu Ini Tapi Ada Satu Hal Ini Yang Buat Saya Amat Kagok Di Sore Ini Panggilan Bapak Saya Dari Ibu Ira Dari Ibu Ira Memang Direktur Utama Memang Wajar Ira Ini Kondisinya Normal Bu Neni Ini Kan Forum Formal Jadi Tentu Kita Panggilannya Juga Formal Tenang Aja Pak Reza Nanti Kalau Non Formal Panggilan Nama Kita Keluarin Ya Pak Al Ya Enggak Itu Untuk Apanya Untuk Prof Aswaldi Benih Ilegitim Nah Disitu Dia Pak Yang Consen Sangat Consen Sekali Nah Karena Baru Dua Minggu Yang Lalu Itu Kami Di Riau Mengadakan Kegiakan Tersebut Di Salah Satu Kabupaten Itu Perihal Untuk Namanya Cek Ilegitim Dari Kebun Masyarakat Yang nantinya Akan Dipropos Untuk Kegiatan Permajaan Sawit Rakyat Program BPDPKS Nah Disitu Nah Yang kedua Untuk Peluang Penelitian Nah Peluang Penelitian Sebetulnya Secara Secara Pribadi Ya Mungkin Secara Pribadi Itu Sudah Pernah Saya Sampaikan Dupada Prof. Aswaldi Dan Beliau Mengirimkan Ada 5-6 Masyiswa Untuk Penelitian Di Tempat Saya Dan Itu Bukan Hanya Dibenih Punya Kita Juga Punya Plasma Kamerun Dan Itu Kita Butuh Juga Untuk Masyiswa Masyiswa Di Bidang Pemuliaan Nah Untuk Peluang Penelitian Ya Silahkan Kita Sama Inti Sekali Ini Mungkin Dari Untuk Kegiatan Apa ya Kita Mencoba Mendekatkan Diri Ke Kampus Kampus Mendekatkan Diri Dalam Artian Jadi Kegiatan Yang Berbau Industri Itu Bisa Dipahami Oleh Kampus Seperti Itu Dan Saya Sendiripun Berkesimpung Di Kampar Juga Dalam Artian Mendekatkan Seperti Yang Tadi Jadi Apa Yang Ada Antara Kampus Dan Industri Itu Jadi Tidak Biasa Biasnya Tidak Tidak Terlalu Jauh Lebih Industri Seperti itu Untuk Peluang Penelitian Silahkan Sudah Dirintis oleh Adik-adik Sebelumnya Tinggal Melanjutkan Saja Dan Untuk Materi Dan Segala Macem Sangat Banyak Sekali Dan Nanti pun Kami Gaji Itu Untuk Terus Yang Ketiga Dari Prof. Aswaldi Untuk Usia Tetua Jantan Dan Usia Tetua Betina Nah Secara SOP Itu Untuk Nura Selagi Dia Masih Bisa Menghasilkan Kelapan Pandan Itu Mesti Bisa Digunakan Sebagai Prof. Tetua Betina Seperti itu Nah Untuk Ketua Jantan Pesifera Itu Tidak Ada Batasan Sebetulnya Seberapapun Mesti Tetap Memakai Berapapun Umurnya Selagi Masih Kuat Manjat Karena Dia Harus Harus Dipanjat Untuk Melahui Bunga Jantannya Nah Walaupun Sudah Dapat Sebuah Hipotesa Sekarang Semakin Lebih dari Lima Kali Kita Gunakan Polen Sumber Yang Sama Lebih Cenderung Meningkatkan Untuk Terjadinya Benih Abnormal Tapi Persentasenya Belum Bisa Diambil Suatu Pola Baru Cenderung Untuk Meningkatkan Benih Abnormal Dan Itu Bisa Dikantakan Tapi Kalau kita Buat Pola Masih Belum Bisa Nah Ini kan Kami Industri Butuh 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 Bantuan Dari Pihak Kampus Untuk Hal-hal Seperti Itu Nah Makanya Welcome Silahkan Dan Terus Yang tadi Ibu Gira Sampaikan Bersedia Terima kasih Kami Kami Pasti Saya Pasti Menampaikan Apa yang Kami Tahu Yang Kami Menampilkan Yang Dalam artian Edukasi Juga Atau Adik-adik Mahsidwa Perihal Apa sih Itu Perlu Si Benih Bunan Bapak Sawi Mungkin Itu Benih Oke Terima kasih Pak Reza Atas Penjelasannya Sudah Panjang Lebar Dijelaskan Jadi Mungkin Untuk Program Kampus Merdeka Dan Merdeka Belajar Ini Mungkin Kita Akan Lakukan Secara Resmi Mungkin Ya Buka Prodi Mungkin Dibawakan Karena Harus Ada Secara Tertulis Kalau Kemarin Mungkin Masih Person Ya Pak Prof. Sualdi Momang Sudah Mengirim Anak Bimbingan Belial Ada Lebih Kurang 6 Orang Ada S2 Juga Ya Pak Al Tapi Untuk Legalnya Mungkin Kita Akan Buat Secara Ketua Melalui Dekan Nanti Kita Akan Buat MOU Sekali Lagi Terima Kasih Banyak Atas Membuka Peluang Bagi Anak Kami Untuk Program Kampus Merdeka Merdeka Belajar Terutama Untuk Magang Dan Juga Untuk Penelitian Juga Disini Tadi Dikatakan Bahwa Sebetulnya Pak Prof. Aswadi Terbuka Juga Peluang Bagi kita Untuk Melihat Berapa Umur Tetua Jantan Dan Betina Yang Paling Efektif Sebagai Tetua Digunakan Untuk Penghasil Benih Mungkin Tadi Pak Reza Sudah Mengatakan Perluan Tuan Perluan Tinggi Sama Aja Mungkin Dengan Manusia Pak Al Tentu Ada Penurunan Genetik Semakin Tuanya Orang Tuanya Itu Mungkin Bisa Dilakukan Penelitian Lebih Lanjut Terima Kasih Pak Reza Dan Buka Kesempatan Mungkin Masih Ada Bapak Ibu Yang Ingin Bertanya Atau Adik-adik Mahasiswa Ini Kok Jangan Malu-malu Semakin Ada Kesempatan Harusnya Kalian Semakin Semangat Ini Untuk Mahasiswa Terutama Mungkin Ada Pertanyaan Bapak Kalau Penelitian Di Sana Bagaimana Pak Apakah Kami Perlu Dana Nanti Atau Bapak Yang Menyediakan Dananya Kami Cuma Banyak Pertanyaan Sebetulnya Kok Kalian Ibu Aja Kalau Sebagai Masih Bukan Menanya Pak Tadi Dibuka Peluang Kesempatan Untuk Penelitian Apakah Dana Kami Juga Bapak Tangguh Apakah Penginapan Kami Juga Bapak Tangguh Atau Juga Digaji Pak Karena Kami Membantu Ini Gak Ada Pertanyaan Gimana Ini Bu Nenny Maaf Ini Ada Tadi Hire Nestone Raise Hand Juga Ada Beberapa Pertanyaan Dicek Oke Silahkan Langsung Kalau Ada Yang Ini Tadi Udah Katakan Untuk Mahasiswa Apakah Didanai Fasilitas Bagaimana Apakah Kami Juga Digaji Udah Ada Tapi Kalian Gak Ada Pertanyaan Silahkan Yang Ingin Bertanya Sebenarnya Pak Reza Udah Nyampaikan Tadi Agak Tolan Volume Suara Beliau Pak Reza Ingin Tahu Siapa Yang Jeli Mendengar Tadi Ada Nanti Kami Gaji Saya Saya Ingin Penelitian Gulma Disana Boleh Enggak Gitu Penginap Di Mes Silahkan Yang Resen Tadi Siapa Ibu Beri Kesempatan Untuk Yang Resen Langsung Tadi Ada Dua Memang Resen Mungkin Juga Adik-adik Mahasiswa Dari Adik-adik Mahasiswa Dari Labuhan Batu Universitas Labuhan Batu Kelada Ingin Oh Ya Banyak Itu Bun Ini Dari Universitas Labuhan Batu Banyak Itu Banyak Yang Hadir Gimana Yang Resen Tadi Bun Ini Itu Di Cek Masih ada Pertanyaan Ada 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 Buka Buka Dulu Bisa Sudah Mau Ashar Oke Pak Al Ini Mana Di Chat Cet Coba Coba Udah Menulis Di Chat Koleh Buka Terbaca Boleh Ini Satria Buneni Chat Dari Bini Ada Pertanyaan Dari Bini Ya Terakhir Itu Ada Dari Hidayatul Ikram Buneni Hidayatul Ikram BP Angkatan Aget 18 Atau Bisa Langsung Hidayatul Ini Buk Gak Gudadar Apa Pak Bendi Apa Dimana Perlu Saya Bacakan Bu Ini Yang Dari Hidayatul Ini Silahkan Pak Terima Kasih Pak Ini Panjang Ini Oke Oke Pak Ini Pak Reza Bisa Dibacakan Pak Reza Ini Pertanyaannya Adalah Berhubungan Dengan Pemilihan Pohon Induk Dan Pohon Bapak Yang Terpilih Tadi Digunakan Digunakan Dura 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 Pertanyaannya Alasan Kenapa Harus Induk Dari Dura Dan Dari Fasi Pera Kenapa Dura Dura Pertanyaan 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 Dari Hidayatul Ikram Ya Agro Tenggara 18 Dura Sebagai Tetua Betina Dan Fisi Pera Sebagai Tetua Jantan Kenapa Nggak Nggak Di Balik Gitu Jantannya Dari Dura Fisi Beti Jantannya Dura Betinanya Dari Fisi Pera Seperti yang Dari Disampaikan Lepas Berdasarkan Ketebalan Cangkang Itu Dura Sebagai Yang Mempunyai Cangkang Yang Tebal Fisi Fira Tidak Ada Cangkang Fisi Fira Ini Kodrat Alam Itu Dia Tidak Setelah Antesis Dan Terjadi Penyerbukan Buahnya Itu Aborsi Disitu Dia Fisi Fira Fisi Fira Kelemahannya Itu Dia Tidak Bisa Membentuk Atau Memperbanyak Dirinya Sendiri Sehingga Untuk Mendapatkan Fisi Fira Itu Sangat Sulit Fisi Fira Itu Kita Bisa Dapat Itu Setelah Menyilangkan Menyilangkan Antara Tenera Dengan Tenera Atau Dengan Fisi Fira Dengan Tenera Fisi Fira Fisi Fira Sendiri Dia Tidak Akan Bisa Menjadi Atau Memperbanyak Menjadi Fisi Fira Sendiri Makanya Fisi Fira Itu Tidak Bisa Digunakan Sebagai Indukan Betina Karena Dia Tidak Bisa Berkembang Bia Embryonya Mungkin Karena Cangkangnya Tadi Itu Yang Tidak Karena Dia Sangat Rentang Dan Lemah Sekali Pondisi Embryonya Hal Ini Bisa Ditunjukkan Kalau Jadi Ada Membaca Jurnal Perihal Perkecambahan Antenera Itu Perkecambahan Antenera Itu Sangat Berbeda Sekali Dengan Perkecambahan Industri Benih Rapa Sawit Nah Dia Sangat Rentang Sekali Karena Cangkang Itu Tipis Nah Hal Inilah Hubungan Inilah Yang Bisa Dijelaskan Kenapa Fisi Fira Itu Tidak Bisa Tumbuh Menjadi Suatu Individu Mungkin Itu Penjelasannya Oke Terima kasih Pak Reza Jadi Mudah-mudahan Bisa dipahami Alasan Mengapa Tidak Pernah Dijadikan Sebagai Tetua Betina Fasi Pera Karena Cangkangnya Yang Terlalu Tipis Atau Malah Tidak Bercangkang Sehingga Embryonya Tidak Bisa Bertahan Nanti Jadi Alasan Dijadikan Tetua Jantan Karena Kita Cuma Mengambil Serbuk Sarinya Ya Pak Reza Berarti Ya Pak Reza Jadi Kalau Dura Itu Mengapa Dijadikan Pohon Induk Betina Karena Mempunyai Cangkang Yang Tebal Jadi Kemungkinan Nanti Untuk Berkembangnya Embryo Sangat Besar Terima kasih Pak Reza Ini ada Satu lagi Pak Reza Pertanyaan Dari Dari Pak Benny Ini Pertanyaan Pak Benny Sebagaimana Kita ketahui Kastrasi Dan Sanitasi Juga Merupakan Salah satu Penentu Dalam Peningkatan Produktivitas Tanaman Kelapa Sawit Disamping Benny Modal Utama Dalam Menentukan Produktivitas Kelapa Sawit Kemudian Apakah Sensus Produktivitas Sawit Sudah Dilakukan Sosialisasinya Pada Sosialisasinya Pada Perkebunan Rakyat Jadi apakah Sudah Dilakukan Ke Perkebunan Rakyat Bahwa Sebetulnya Produksi Itu Sangat Ditentukan Oleh Benih Yang Digunakan Itu Inti Pertanyaan Dari Pak Benny Pak Reza Jadi Bagaimana Untuk Masyarakat Atau Perkebunan Perkebunan Rakyat Menggunakan Benih Benih Illigimate Tim Tadi Yang Tidak Jelas Tetuanya Kalau Kita Tidak Melakukan Sosialisasi Mungkin Petani Tidak Paham Obawa Nanti Kalau Ditanam Seperti Ini Efeknya Seperti Ini Apakah Sudah Ada Dilakukan Sensus Produktivitas Kelapa Sawit Kepada Petani Perkebunan Rakyat Itu Pak Reza Silakan Pak Reza Baik Buna Ini Terima kasih Terima kasih Pak Ini Sudah lama Juga Tidak Ketemu Silakan Selamat Pak Untuk Pembinaan Perkebunan Rakyat Nah Hal Ini Yang Kami Lakukan Saat Ini Di Program Permajan Sawit Rakyat Jadi Kita Ada Mitra Ada Binaan Ada Ada Di 3 KUD 3 KUD Di Riau Yang Kita Lakukan Binaan Binaan Mulai Dari Secara Managerial Budgeting Pembuatan Rencana Anggaran Biaya Terus Perjalanan Di Lapangan Ngumbangan Land Clearing Nah Perihal Kastrasi Dan Sanitasi Hal ini Sangat Penting Pak Karena Bahan Tanam Unggul Sekarang Itu Bersifat Quick Starter Jadi Kita Sebenarnya Tidak perlu Menunggu Sampai Tanaman Itu TM 1 Istilahnya Tanaman Menghasilkan Usia Pertama Itu Di 4 Tahun Jadi Kalau Yang Kita Itu Adalah TBM 1 Tanaman Belum Menghasilkan Pertama Kedua Tung Ketiga Kemudian Masuk Tanaman Menghasilkan Pertama Nah Sebetulnya Kalau Kita Lihat Dari Fisiologis Sampai Sawit Sendiri Apabila Kita Tanam Tanaman Bibitan Umur 12-13 Bulan Dari MN Itu Umur 6-8 Bulan Di Lapangan Dia Sudah Akan Muncul Bunga Jantan Dulu Di Kelapa 4 Sampai Kelapa 6 Nah Setelah Itu Akan Diikuti Oleh Bunga Bunga Betina Nah Waktu Bunga Jantan Itu Muncul 8 6-8 Bulan Setelah Bibit Kita Tindah Kelapangan Itu Kita Sudah Lakukan Kastrasi Hingga Nanti Kapan Waktunya Kita Akan Selesai Melakukan Kastrasi Kita Adjust Yang Akan Menentukan Kita Panen Di Umur Berapa Jadi 6 Bulan Sebelum Kita Panen Kegiatan Kastrasi Sudah Kita Sudah Kita Hentikan Nah Kalau Di Kami Bahan Tanam Palma Itu Kalau Di Internal Perusahaan Kita Kita Panen Di Umur 24 Bulan Jadi Kita Tidak Ada TBM Tiga Kita TBM Satu Dua Langsung Kita Umur Tiga Tahun Kita Sudah Masuk Ke Budgeting Secara Produksi Dan Untuk Masyarakat Yang Sekarang Di Program Remajaan Sahabat Rakyat Itu Agak Kita Mundurkan 6 Bulan Karena Memang Membina Kepala Satu Dengan Masyarakat Yang Begitu Banyak Dalam Suatu Kumpulan Koperasi Yogyak Bisa Tiga Ratusan Orang Itu Memang Ada Dinamikanya Sendiri Tapi Yang Untuk Masyarakat Itu Kita Lakukan Panen Perdana Itu Di Umur 30 Bulan Seperti itu Walaupun Di Internal Sendiri Kita Lakukan Panen Perdana Itu Di Umur 24 Bulan Nah Di Masyarakat Umur 30 Bulan Kita Panen Perdana Berarti Proses Kastrasi Itu Terakhir Di Umur 24 Bulan Jadi Kita Lakukan Setelah Limit Kita Tanam Kelapangan 6 Bulan Setelah Tanam Kita Lakukan Kastrasi Pembuangan Bunga Sampai Dengan Umur 2 Tahun Itu Kegiatan Kita Lakukan Setiap Bulan Nah Itu Nanti Di Umur 30 Bulan Kalau Yang Kami Lakukan Itu Bisa Dapat 10 Ton Per Hektar Dan Di Umur 6 7 Tahun Itu Sudah Bisa Sampai Kepiknya 35 36 Ton Per Hektar Makanya Kastrasi Dalam Arti Yang Di Sini Sangat Penting Tapi Kastrasi Disini Buang Bunga Karena Bahasa Kastrasi Di Masyarakat Itu Adalah Buang Bunga Pertama Buah Pasir Kita Tidak Melakukan Pembuangan Setelah Bunga Itu Antesis Kalau Sudah Terbentuk Buah Sebaiknya Dibiarkan Daripada Buah Buah Yang Sudah Terbentuk Itu Kita Buang Itu Akan Meningkatkan Stres Pada Kelapa Sawit Yang Pada 13 Bulan Kedepan Justru Akan Menambah Sek Rasio Dari Bunga Jantan Padahal Seperti Yang Kita Ketahu Bersama Kelapa Sawit Ini Di Awal Kawan Itu Sek Rasio Sampai 90% Bunga Bertina Apabila Kita Lakukan Salah Kastrasi Tadi Itu Justru Akan Meningkatkan Persentase Bunga Jantan Di 13 15 Tahun Setelah Kita Lakukan Di Saat Pertama Itu Pak Untuk Kediatan Kastrasi Dan Kastrasi Nah Untuk Sosialisasi Memang Bama Indos Hari Ini Sebetulnya Adalah Perusahaan Perusahaan Yang Khusus Semua Edukasi Saja Mungkin Karena Dari Kita Suka Ngajar Kita Lebih Jadi Hal Ini Termasuk Sistem Marketing Kami Pak Main Dari Tidak Ketuk Pintu Langsung Kasih Brosur Jualan Kita Edukasi Ini Yang Sekarang Kami 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 Edukasi Itu Sudah Sangat Jauh Sebelumnya 2012 2013 Waktu Ada Kegiatan Revitalisasi Perkebunan Dulu Di Bulan Februari 2012 2013 2013 Nah Sekarang Kita Hasilnya Karena Apa yang Kita Edukasi Ke Masyarakat Sekarang Kita Banyak 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 Punya Mutra Dari Masyarakat Yang Berupa Gapotan Atau Bahkan AUD Itu Kalau Dari Sisi Kami Untuk Di Produktivitas Selatan Sawin Itu Mbak Dini Ada Lain Terima kasih Banyak Pak Reza Penjelasannya Udah Panjang Lebar Udah Dengan Detail Terima Kasih Banyak Ini Bapak Ibu Semua Adi-adi Mahasiswa Karena Kita Juga Dibatasi Waktu Waktu Salat Asar Juga Udah Masuk Mungkin Kalau Ada Pertanyaan Lagi Mungkin Bisa Nanti Langsung Ke Pak Rezanya Atau Mungkin Kalau Bisa Nanti Kita Ada Kuliah Langsung Bisa Bertanya Ya Pak Reza Mungkin Apa Ada Closing Statement Ya Pak Reza Kalau Tidak Ada Karena Waktu 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 Yang Membatasi Kita Disini Terima Kasih Ini Kepada Bapak Ibu Semua Juga Bapak Ibu Dan Dedek Mahasiswa Dari Universitas Labuan Batu Atas Waktunya Untuk Mengikuti Kuliah Umum Ini Sangat Banyak Ilmu Yang Kita Peroleh Yang Berhubungan Dengan Kelapa Sawit Mulai Dari Bagaimana Untuk Menghasilkan Penih Yang Berkualitas Sampai Pemataan Normansi Sampai Juga Persiapan Bibit Siap Untuk Salur Dua menit Sebentar Boleh Silahkan Closing Statement Bukan Yang Perihal Bioteknologi Ada Bahan Mungkin Hanya Sebagai Sebentar Saja Kepada Nikolas Tadi Kita Itu Sudah Sudah Punya Genom Pepas Sawit Dari 16 Pasang Kromosem Terus Ini adalah Marka Monopuler Yang Baru Eh Bukan Yang Baru Yang Sudah Kita Temukan Dari Ketebalan Cangkang Nah Makanya Tadi Pihak Kampus Ikut Terlibat Dalam Kegiatan Peremajan Sawit Rakyat Yang Dikelola Badan Pengelola Dana Bepas Sawit BPJPKS Ini Dan 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 Juga Ada Karena Kami Sendiri Di Politeni Kampar Itu Kami Dapat Beasiswa Kami Bisa Dapat Beasiswa BPDP Untuk Mahasiswanya Dan Kami 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 Di Di Awalnya Untuk Kegiatan Ini Dananya Ada Lab Kita Juga Ada Terus Peta Genomnya Juga Sudah Ada Saya Pikir Dengan Masih Tua Kita Sekarang Sudah 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 Lagi Dicoba Kalau Ada Sudah Dipetakan Silahkan Dimanfaatkan Kesempatan Yang Ada Ini Mohon Maaf Kalau Masih Ada Yang Bertanya Karena Keterbatasan Waktu Kita Waktu Selat Asar Sudah Sudah Masuk Kalau Pengen Mendalami Mungkin Bisa Penelitian Langsung Ketempat Pak Reza PT Inti Palma Lestari Ini Terbuka Kesempatan Sekalian Terbuka Dana Ini Mudah-mudahan Ini Segera Terlujut MOU Yang Resmi Ya Pak Reza Mungkin Karena Waktu Juga Untuk Bapak Ibu Semua Yang Ingin Bertanya Mungkin Kita Lakukan Dilain Waktu Yang Mungkin Satu Aja Silahkan Mojn Ijin Mohon Maaf Saya Tertarik Di Gambar Terakhir Dari Peta Genom Tadi Ada Gambar Yang Di Pojok Kanan Atas Resistensi Terhadap Ganoderma Ganoderma Itu Handling Penanganannya Terhadap Ganoderma Tadi Di Kebun Selain Dengan Menggunakan Fungisida Nah ini Ganoderma Bonesens Kan Ininya Jadi Kalau Untuk Langsung Jawab ya Bu Hira Ya Langsung Kalau Untuk Secara Paritas Beberapa Produk Ini Sudah Merilis Paritas Ketahanan Ganoderma Itu Satu Nah Tapi Tadi Malam Kita baru Kumpul lagi Secara Zoom Dari 13 PBS Itu Mau Melakukan Projek Membuat Marka Molekuler Untuk Paritas Yang ada Di tempat Kita Yang Tahan Terhadap Ganoderma Karena Sebelumnya Itu Melakukan Pemulihaan Ketahanan Ganoderma Itu adalah Di Area Yang endemik Ganoderma Nah Seperti itu Bu Kalau Sekarang Ada Paritasnya Tapi Paritas itu Itu dirakit Secara Konvensional Dari Ketua Yang ditanam Di lahan Yang Terkena Ganoderma Tapi Itu Masih Unhappy Kita Karena Waktu Itu Ditanam Masih Banyak Juga Yang Terserang Ganoderma Karena Ini Sangat Sangat Menkhawatirkan Bagi Kita Di Industri Kapasalut Untuk Ganoderma Seperti itu Bu Pak Reza Nanti kita Diskusilah Saya Siap Oke Kita lanjutkan Nanti ya Bu Ira Mengenai Bahan Alam Yang Bisa Digunakan Untuk Meningkatkan Ketahanan Terhadap Ganoderma Jadi Kita Siap Oh Ya Terima kasih Banyak Bu Ira Jadi Karena Waktu Kita Udah Jam 4 Kita Sampai Jam 16 Sekali Terima Kasih Banyak Pak Reza Banyak Ilmu Yang Didapat Sangat Menarik Dan Peluang Peluang Juga Bagi Mahasiswa Kita Disini Untuk Bisa Nanti Ikut Pada PT Palma Intilestari Ini Yang Tersedia Yang Terbuka Waktu Dan Kesempatan Dole Pak Reza Saya Sebagai Pemandu Dalam Jalannya Kuliah Umum Ini Mohon Maaf Kalau Ada Yang Tidak Pada Tempatnya Kalau Ada Pertanyaan Pertanyaan Dari Adik Mahasiswa Selesaikan Mungkin Bisa Dilanjutkan Nanti Diskusi Dengan Pak Reza Sekali Lagi Saya Mohon Maaf Kalau Ada Hal Yang Tidak Berkenan Selama Memandu Jalannya Kuliah Umum Ini Selanjutnya Dikembalikan Kepada MC Kepada Bima Pratama Putra Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Baik Terima kasih Kepada Ibu Dr. Yusni Wati SPMP Yang SPMSI Yang Telah Memberikan Materi Yang Menarik Mengenai Produksi Benih Kelapa Sawit Semoga Apa yang Dapat Disampaikan Menambah Pengatuan Kita Bersama Amin Terima kasih Kepada Bapak Ibu Yang Sudah Berpartisipasi Dalam Diskusi Dan Tanya Jawab Dan Acara Selanjutnya Langsung Saja Penyerahan Sertifikat Oleh Kaprodi Agro Teknologi Judusan Budidaya Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Terima kasih Banyak Kepada Pak Reza Indriadi Yang Telah Memberikan Ilmunya Yang Sangat Bermanfaat Bagi Kita Tidak Hanya Bagi Dosen Khusus Bagi Mahasiswa Mahasiswa Tidak Juga Mahasiswa Di Kampus Induk Padang Tapi Juga Kampus Tiga Dan Kampus Dari Luar Kampus Universitas Baguan Matu Jadi Saya Sangat Berterima Sekali Masih Kepada Di Luar Begitu Jadi Apresiasi Betul Ini Acara Ini Untuk Itu Ucapan Terima Kasih Kami Mungkin Pak Reza Hanya Bisa Kami Berikan Hanya Sepucuk Sertifikat Terimalah Ini Sebagai Ungkapan Terima Kasih Tak Lebih Dari Ini Yang Bisa Kami berikan karena mohon nanti yang saniru di lawian setiap digunungkan jadi cuma ini yang bisa kami berikan Pak Eza, jadi terima kasih banyak atas ilmu yang bermanfaat, mudah-mudahan di ilmu yang bermanfaat dari Pak Eza yang berikan hari ini diimbali oleh Allah SWT dengan pahala yang berlipat ganda amin amin terimalah sertifikat ini sebagai narasumber Pak Eza, semoga ke depannya kita bisa berlanjut, apalagi dengan MBKM ini, Merdeka Belajar Kampus Merdeka itu yang dituntut sekarang kita bisa lebih maju ke depannya dan tentunya kata Bu Narasumber, Bu Moderator tadinya, Bu Neni MOU tentunya harus kita buat secepatnya, jadi supaya legal ya Bu Neni ya, benar mudah-mudahan dengan kerjasama ke depannya itu kita lebih mampu berbuat banyak demi kemajuan mahasiswa kita terima kasih sekali lagi Pak Eza ya Bu terima kasih banyak betulnya kesempatan yang seamat apa ya luar biasa lah amugerahnya ini tidak bisa kumpul walaupun dia itu tapi sudah sudah luar biasa lah karena terakhir 98 ya awal kali makanya waktu asal dikasih kabar minggu lalu wah apa kayak seperti ya walaupun sering lah kasih kuliah di tempat lain di Riau kan tapi balik ke kampung ini kan yang apa bilang ke Da'al apa gak kasih garam ke laut nanti bilangkan terima kasih banyak terima kasih banyak jadi memang nanti kita harapkan Pak Reza mengajar dua kali masing-masing lokal nantinya itu karena di produksi BNI ada dua lokal di perkebunan ada beberapa lokal ya Bu Neni ada enam lokal atau lapan lokal tambah lagi di kampus tiga ada dua lokal pula mudah-mudahan Pak Reza ada waktu karena dalam MPKN itu memang dituntut dari industri ikut bergabung kampus itu Bu Neni ya mudah-mudahan ada waktu oleh Pak Reza ya Bu Neni karena di rekening ini karena saya saya dikembalikan ke MC baik terima kasih kepada Ibu Kapro di agroteknologi Ibu Dokter Insinyur Nawida Rosen MP selanjutnya penutupan kuliah umum yang langsung ditutup oleh Dekan Fakultas Pertanian Universitas Andalas kepada Bapak Dokter Insinyur Indra Dwi Pak MS kami persilah Pak Pak Indra Pak Indra Apakah masih terhubung Sepertinya enggak ada mungkin enggak Bimah karena tadi sudah dibuka kalau tidak Pak Kajur saja Pak Bimah Pak Kajur Pak Kajur Maaf Baik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Pertama yang terhormat Bapak Dekan Fakultas Pertanian kemudian Ibu Pernilator Prodi Agro Teknologi Ibu Dr. Neluda Rojen selanjutnya Ibu moderator dan yang saya banggakan Saudara Reza Indriadi Alhamdulillah Reza selamat sudah jadi pengusaha sekarang dan juga Alhamdulillah sudah memberikan kecerahan kepada mahasiswa Prodi Agro Teknologi dan juga kepada dosen ya mudah-mudahan bahan atau materi yang telah disampaikan kepada kita semua ya itu ada manfaatnya dan juga mudah-mudahan Reza ini atau Bung Reza ya kalau di di mahasiswa dipanggil Bung Reza nah itu bisa lebih sukses lagi ke depan itu ya sekali lagi atas nama Prodi atas nama jurusan dan juga atas nama fakultas kami mengucapkan terima kasih ya telah meluangkan waktu ya sehingga dengan mantap ya Reza Indriadi ini bisa alumni kita bisa memaparkan tentang kelapa sawit ini tentu ini semua ya atas izin yang maha kuasa ya Alhamdulillah Bu Wit sudah apa namanya menghubungi sebelumnya jauh-jauh hari ya Alhamdulillah bersetia pula Reza ya sehingga hari ini bisa dilaksanakan dengan baik terima kasih sekali lagi Bu Wit telah mengangkat acara ini dan insya Allah setiap bulan akan dilaksanakan terus ya dengan pertemuan seperti ini dengan alumni mudah-mudahan bisa meningkatkan silaturahmi ya antara mahasiswa yang lagi kuliah dengan alumni dan juga tentu peluang-peluang yang disampaikan Bu Wit tadi Bu Neni tadi ya dengan Bu Ira ya tentu ini bisa dimanfaatkan nanti oleh mahasiswa kita ya peluang-peluang penelitian magang ya kemana lagi mengadu Pak Reza ya kalau tidak ke alumni-nya ya jadi itu sangat bagus ini sebenarnya acara kita ini mudah-mudahan sekali lagi acara kita ini diriduai oleh Allah subhanahu wa ta'ala amin amin rabbal alamin dengan mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin alhamdulillah rabbal alamin cara kuliah umum ini dengan resmi kita tutup demikian saja mohon maaf terima kasih wabila topi walhidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih juga kepada Pak Sunardi dari Palma Inti Lestari yang mengikuti dari awal terima kasih banyak 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 kita mau rencana ke situ tubuhnya ini tapi tidak jadi karena copy malah tahun lalu kan sampai tahun ini tidak juga bisa rencana oke kampar ke kelapa sawitnya tuh apa jajak ada yang karyaw ada yang ke lambung sudah dipagi tapi nggak jadi kalau itu enggak diajak jangan terima ya jajak grill aja ya di swamp kita tinggi